Dan setelah transisi karakter apa segala macem yang tadinya sering jadi pemeran utama mungkin sekarang sempet ada jawaban-jawaban supporting-supporting itu juga lu gak ada masalah dengerin itu Bang Tor ya? Masalah awalnya, masalah karena biasanya kan gak ada sempet duduknya gitu. Kalau dalam sehari-hari begitu syuting duduknya cuma sebentar take lagi, take lagi sekarang banyakan duduknya, banyakan nungguin. Udah geliran gue belum, sekarang udah gitu, kalau dulu kan gak terus-terusan gitu, jadi seharian tuh gak capek karena kerja terus kan. Kalau sekarang banyakan nunggu, tidur, nunggu, buruk bentuk. Iya itu lumayan cukup mengganggu lu tuh Bang ya? Iya kerasa banget perubahannya. Oke kembali ke Bertahan di Industri dan Bintang Tamu kali ini. Sebenernya beliau ini idola saya jujur. Saya dulu akhirnya berkomedi karena nonton beliau ini. Dan apalagi gue kan bukan orang ibu kota ya, gue orang daerah Kalimantan Timur. Wah nonton beliau itu bener-bener kayak waduh kayaknya jadi pelawak itu sesuatu yang menjanjikan. Sampai akhirnya masuk IKJ dan di IKJ lu dateng Bang Tor. Gue dateng, oh di matasen gue, oh ini apa, mata seni, mata seni, itu hal paling menakutkan dalam karir gue sih dateng ke mata seni. Kok lu bisa diundang Bang Tor itu Bang Tor? Enceh, Enceh, Enceh bagus kan gue deket sama Enceh kan, ekstra pagansa bareng dia terus berapa kali Enceh bilang dateng dong ke acara mata seni. Waduh gue deg-degan banget soalnya yang gue tau aja kakak seleng aja diusir. Kakak seleng dewa kita semua diusir dari IKJ katanya. Dewa kita semua tuh termasuk elut ya. Iya makanya, gue aduh dia aja apa diusir dari IKJ gimana gue gitu ya. Udah akhirnya gue memberanikan diri, gue kalau gak salah waktu itu dateng sama siapa ya? Sama itu, Almarhumah, Ria Irawan. Sama Ria Irawan ya? Iya. Oh iya, iya, oh iya. Gue pikir wah ada Ria ini nih, aman lah kalau ada Ria. Iya. Akhirnya gue dateng ke situ, ternyata ketawa-ketawa ya acaranya seru-seruan juga gitu. Iya pas seru dateng aja Bang. Emang kalau gak kenapa? Dibully ya, biasanya dibully. Soalnya gue denger tuh bintang tamunya selalu dibully di situ gitu loh. Iya sebenernya. Cuma pas lo dateng kayak, wah penyegaran lah. Karena kan lo dateng hari kedua, gue lupa deh hari kedua kalau gak salah lo dateng itu. Terus hari pertama tuh gitu abis di, wah abis di ya namanya Ospek ya. Abis di, wah udah Ospek sama Senor tuh abis deh tuh kita tuh hari pertama. Hari kedua lo dateng, kita kayak, wah ada artis ibu kota gitu. Kayak, wah seneng. Oh jadi kita makin semangat kuliah di IKJ gitu Bang Thor. Padahal gue penuh ketakutan tuh dateng situ. Iya tapi aman tuh ya. Aman, aman, aman. Dan memang lo tuh secara gak langsung ketika lo dateng, kan lo role model gue ngelucu Bang. Gue masuk IKJ aja, Senor-senior gue tuh pada lucu-lucu. Gue selalu kayak, wah apa ini gue, dan lo pas dateng ke Ospek itu, ini apa momen gue untuk gue bisa jadi pelawak juga dengan gue masuk IKJ. Emang lo udah kepikiran mau jadi pelawak waktu masuk IKJ? Awalnya gak ada, gue pengen jadi sutradara Bang Thor. Lo teater kan ya? Nah, ternyata di teater itu banyak acting-acting berkomedi. Yang naskah-naskah komedi tuh, yang paling banyak ditonton di teater luwes itu. Makanya gue langsung, wah ini pasti jalan gue untuk gue bisa masuk industri TV menjadi seorang pelawak. Menjadi seorang komedian. Lo diajak Bang Nge kan Bang? Diajak Nge. Ke IKJ. Gue stand-up komedi diajak Bang Nge. Memang dia tuh benang merah untuk segala hal yang berbau acting sih Nge. Iya bener, Bang Nge ajak gue ke komedi kafe Kemang. Oh dia ngajak pertama? Iya, gue akhirnya ketemu Radit disitu, ketemu Panji. Jadi lo yang diajak IKJ, Bang Nge ngajak gue komedi. Tapi itu dia ngajak stand-up komedi? Stand-up, itu kan Bang Nge lagi stand-up tuh. Kayaknya extravagansal lagi vakum itu. Udah kelar kayaknya, udah abis. Itu kelar kenapa tuh Bang ya waktu itu ya? Gak tau gue udah keluar duluan. Oh iya, lu keluar duluan. Gue 4 tahun gue cabut duluan, abis itu tahun berikutnya mereka bungkus. Iya karena lu idolanya cabut. Enggak juga kan, banyak itu pemainnya disitu. Iya, gue Amin gitu-gitu. Gue masih sering ketemu beberapa kali sama Amin, masih sering lah gitu. Masih bengkok dia. Kayaknya emang sulit, dia lurus Amin. Udah gak bisa ditolong. Gak bisa ditolong gitu. Tapi memang kalau lu boleh balik ke zaman dulu Bang Nge, kan lu juga kuliah di New Zealand. Sound Engineer. Terus lu pernah jadi sales, marketing ya apa? Asuransi. Asuransi. Nah kalau lu bisa balik ke zaman dulu gitu Bang Tor ya, lu tetap mau jadi pelawak kayak jalan lu kemarin-kemarin? Atau lu milih jadi musisi misalkan atau apa gitu? Gue tuh gak pernah merasa gue pengen jadi pelawak sih dari awal. Gue tuh masuknya tuh pengen acting gue. Gue sebetulnya pengen kayak Nikola Saputra. Wah, bertahan di acting gitu kan. Cuman keceplung di ekstravagensa ini nih. Jadi semua orang menurut gue jadi seorang pelawak gitu. Padahal sih sebetulnya gue orangnya serius. Iya, iya. Di prediksi kelihatan sih Bang. Iya, di prediksi gue abis energi gue kesedot sama yang lainnya. Puset yang lain lucu-lucu banget. Lu kalau udah disono gak bisa istirahat. Jadi kayak kemarin kita ke Amerika tuh, perjalanan berapa? 22 jam. Iya. Ampe sana, capek dong. Itu mendarat sana ada yang melawak. Ada yang bercanda. Kita yang udah kecapean gitu, udah mau tidur di mobil. Ketawa lagi. Jadi ketawa lagi. Jadi gak ada kesempatan buat istirahat kalau jalan sama prediksi. Dan itu mengukuhkan kalau sebenarnya lu bener-bener orang serius. Iya, gue menjadi apa ya. Dia lebih serius sih dibanding yang lainnya. Dan itu cara gak sengaja aja sebenarnya masuk ekstravagansa ini. Masuk ekstravagansa ini bukan gak sengaja sih. Gue ikutan casting waktu itu. Emang ikutan casting ditawarin sama Ila. Dulu ada Ila dari TransTV. Mbak Ila. Gue ditawarin buat untuk coba casting. Lu bisa lah pasti disinilah coba aja gitu. Oke gue coba gitu. Eh akhirnya kecembung. Itu berarti lu tau itu tapi audisi ini? Enggak. Gue tau ada program baru aja. Mereka sebutnya Saturday Night Live. Kayak Saturday Night Live. Oh iya iya gue nonton gue tuh Saturday Night Live. Udah. Scripted kan scripted. Oh yaudah gue coba deh. Masih sama-sama acting gue berani lah. Gue coba. Dan pas casting itu disuruh ngelucu emang? Atau baca script aja biasa? Ada disuruh ngelucunya sih. Gue sempat cerita pengalaman pribadi. Dan ternyata pernah ketawa semua. Yaudah akhirnya diterima. Wah berarti udah stand up tuh lu? Iya dari zaman itu pas gue nonton. Lah ini mah gue kayak stand up nih beneran. Iya stand up komedi. Berarti kalau lu bisa balik ke zaman dulu pas muda. Lu pengen jadi apa bang sebenernya bang Tor? Musiki? Enggak juga sih. Gue di musik juga kunci gitar gue gak nambah-nambah. Tetep di CFG doang gitu ya. Gak bisa nambah kunci yang lain gitu. Padahal gue udah belajar udah ngapalin. Udah ngajarin anak gue. Tetep aja kalau bikin lagu CFG lagi, CFG lagi gitu. Terus apa, gue seneng acting sih sebetulnya. Jadi emang gue pengen di acting aja sebetulnya. Pengen jadi aktor aja ya bang Tori? Pengen jadi aktor. Lu masih inget film pertama lu bang? Masih. Film pertama gue dulu tragedi judulnya. Yang bikin Rudy Sujarwo. Tahun berapa tuh bang Tor? Waduh sebelum arisan lah. Sebelum film arisan. Oh berarti 2000an? Iya. Gue lupa juga tuh. Tapi gak ada tuh gue gak tau tuh tragedi tuh. Ada dulu masih indie gitulah. Masih indie. Rudy Sujarwo, Gary, Indra Birowo. Udah bareng-bareng dari tragedi ya? Kalau sama mereka mah udah lama. Udah temen main sebelumnya juga. Oh iya? Iya temen nongkrong. Sama siapa lagi ya? Marcella. Oh Marcella Zalianti. Dina, Olivia. Waduh itu bintang-bintang pada. Dedemkot ya dedemkot. Waduh dulu zaman Mbak Marcella sama Mbak Dina Olivia. Jaman-jaman dulu itu melek kita di tiki bener-bener. Bang nonton dah kita sampe kelar. Nonton dah kita tuh film tuh sampe selesai. Tapi memang tragedi. Lu masuk tragedi ini gimana nih? Ketemu Mas Rudy Sujarwo nih? Jadi kan si Rako. Rako kan sama gue kita sahabatan dulu waktu SMA kan. Oh mas Rako? Sama Rako. Terus apa kebetulan dia yang nulis juga. Si tragedi itu. Nah gue udah kerja tuh. Gue udah kerja di asuransi kalau gak salah. Gue udah kerja di asuransi. Terus tiba-tiba ditelepon sama Rako. Tur bantuin gue. Ngapain? Jadi ketua mafia. Lah kenapa emangnya? Ini Doni Damara tiba-tiba gak bisa. Wih gue ganti Doni Damara nih. Keren nih. Wah iya deh boleh deh asal rame-rame. Ketawa-ketawa ya settingnya. Ketawa-ketawa lah kita lah. Oke akhirnya gue terima hari Kamis hari Minggu syuting. Langsung? Langsung. Baca skrip gak ada tuh? Baca skrip di tempat. Pokoknya gue diarahin terus lah sama si Rako. Sama Om Rudy. Juga gue diarahin. Pokoknya gini-gini. Oh yaudahlah coba. Dan ini apa namanya. Lu nyadar bahwa lu suka acting pertama kali itu pas kapan Bang Tor? Pas Arisan. Oh disitu. Jadi pas Arisan gue. Pas yang itu kan gue masih nganggep main-main aja kan. Pas tragedi akhirnya gue lama gitu. Gue udah kerja di advertising. Terus gue ditawarin film Arisan sama Teknia Dinata gitu kan. Gue main film Arisan, syuting. Habis itu balik ke kantor. Nah pas di kantor tuh gue kerja. Kok gue jadi gak suka ya kerja kantoran gini ya. Kayaknya gue rindu nih kerja acting gitu bareng-bareng. Pokoknya explore diri lah dan sebagainya. Dan sebagainya gitu. Wah gue kangen juga nih kayak gini. Akhirnya gue cabut dari kantor. Dan memutuskan untuk terjun ke dunia acting. Industri acting lah ya. Industri perfilman Indonesia ya. Iya bener. Oh jadi memang lu tuh justru kerja dulu. Baru lu nyadar bahwa lu suka acting. Bukan dari sekolah lu nyadar gue harus jadi aktor. Gue jadi begitu itu temen-temen gue semuanya tuh ke film. Temen-temen main gue tuh semuanya tuh rata-rata dari Sabto kalo kenal. Dia ke film juga Rako. Terus banyak dah pokoknya temen-temen gue semua tuh ke film. Dan udah berapa yang ngajakin lu di film aja Thor. Wah gak mau. Ntar gue gak dapet asuransi. Gue bilang gitu. Gue pikiran gue tuh pokoknya kalo udah tua, kerja, punya anak, terus hidupin anak, pensiun, dapet uang pensiun. Dulu gue pikiran gue kayak gitu aja pokoknya. Dan waktu temen-temen gue itu gue ngeliat udah setahun kerja, dua tahun kerja, lima tahun kerja. Temen gue kayaknya kerjanya ketawa-tawa aja. Kenapa gue kayaknya berat banget gitu. Akhirnya gue nyemplung ngikut gabung sama mereka. Bahkan lu menjadi sales asuransi pun, itu lu gak nyambung sama kuliah lu ya? Gak nyambung kan. Yang New Zealand itu ya? Yang di Auckland, Auckland itu. Di Auckland ya. Auckland-nya New Zealand tapi bukan Auckland, Amerika Serikat ya. Oh iya, 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 iya. Auckland, Auckland. Gue tau ceritanya tuh. Dulu juga dibilang gitu sama bapak gue. Kamu sekolah di Auckland. Wah gimana tuh? Di Amerika. Keren gue sekolah di Amerika nih. Oke oke berangkat-berangkat. Mungkin terbang kok Australia. Kok Australia makin kebawah. Tasmania. Emang Amerika lewat sini gitu kan. Gue baru gue tau kalau New Zealand itu adalah Selandia baru. Benar. Iya. Gue juga awalnya gak tau tuh. Gak tau gue. New Zealand apaan sih? Oh kita diajarin Selandia baru. Oh gitu. Nah dan jangan nyambung ya. Kenapa lu jadi sales ini asuransi ke Lundson yang gitu. Karena bapak gue asuransi. Bapak gue tuh orang asuransi. Jadi awal-awal asuransi masuk ke Indonesia dia tuh salah satu dedengkotnya. Jadi gue pikir wah gue nerusin dia aja deh. Berapa tahun tuh lu kerja asuransi tuh Bang Tur? Sembilan bulan. Wah melahirkan. Mengandung. Jadi selama sembilan bulan ini asuransi terus sempat kerja lagi tuh abis itu ya? Asuransi. Yang tadi lu ngetik-ngetik tuh masih asuransi tuh? Masih. Gue dari asuransi kemana ya? Dari asuransi langsung ke advertising gue kalau gak salah. Advertising itu kan? Nah advertising itu berarti gak lama tuh ya? Setahun pun gak nyampe. Oh advertising lama gue ya? Lima tahun. Lima tahun? Lima tahun. Pancing berarti umur berapa lu Arisan itu Bang Tur? Arisan gue udah 30-an something deh. Oh udah segitu umurnya? Udah banyak. Oh gokil. Oh gue kira lu umur 26-27 lu Arisan tuh? Enggak. Ternyata 30-an. Udah 30-an kayaknya. Dan lu orang dalem ya masuk kayak dari Mas Rako dulu. Baru apa maksudnya temen-temen ini yang ngajak nih. Bukan lu yang lu tetep fokus advertising aja gitu. Terus tiba-tiba ada Mas Rako ngajak lu main. Dari situ lu nyadar. Lu dari link tragedi itu baru main Arisan gitu ya? Udah dari tragedi berapa tahun kemudian baru Arisan. Nah dan kenal Tehnia dari mana? Jadi Tehnia dulu klien gue. Gue di advertising itu dia masukin cabaukan lewat advertising gue gitu. Oh gitu. Advertising tempat gue kerja. Nah si Tehnia itu ngeliatin gue terus sama si Joko ngobrolin nih dia bisa nih buat next movie gitu. Gue gair-gair gitu gue jadi siapa ya. Jadi siapa ya gitu. Gak ternyata jadi banci. Oh gitu. Jadi Mas Joko sama Tehnia itu naruh iklan di kantor lu. Iya dia kan bikin film cabaukan dulu. Iya bener. Cabaukan itu mau di promokan secara benar gitu. Makanya dia menggunakan advertising agency gitu. Dia pake perusahaan tempat gue kerja. Oh dan lu yang handle kebetulan pada saat itu? Iya sama. Gak sengaja juga berarti kan? Gak sengaja. Gila rejeki dulu gantor. Lu kerja udah lama lu ampe umur 30 di advertising ketemu Mas Joko Anwar sama Tehnia langsung diajak film lu. Berarti lu ngerti ya sekarang kalau misalkan gimana cara promosi sebuah film yang baik dan benar lu ngerti dong nonton? Enggak. Makin kesini makin banyak medianya kan. Media makin banyak. Kita makin gak tau nih film yang ini cocoknya lewat mana gitu. Sekarang ada TikTok, ada Instagram, social media, podcast segala macem. Nah kita gak tau nih secara jual film yang bisa nge-grab banyak orang tuh lewat mana bingung sekarang kan. Ya karena udah banyak platformnya. Banyak platform ya. Cuma kalau dulu itu cara orang iklan tuh gimana sih Bang Tor bedanya sama sekarang gitu? Kalau dulu kan cuma gak banyak sebetulnya dulu tuh cuma ada print ad sama TV kan. Print ad, TV, radio, udah tiga itu aja. Paling dimainin cara ininya apa, tayangnya tuh. Cara tayangnya tuh kapan, kapan, kapan gitu. Itu strateginya disitu. Karena emang gue tuh nyadar bahwa advertising zaman dulu tuh emang maksudnya gue gak ngerti Bang. Kayak orang bisa nge-nemuin kata-kata semacam pik-pik olimpik yang maksudnya kan ya wah apa ya keren aja gitu jaman-jaman dulu tuh. Biar gitu itu viral kan kata-kata pik-pik olimpik gitu. Itu susah lagi nyari-nyari kayak gitu tuh. Iya makanya jadi nge-nemuin kayak tagline-tagline kayak gitu. Terus yang kayak gimana. Kayak menek ketehe. Nah iya. Dulu sempet rame. Nah itu yang nyiptain bapak gue. Wah bapak lu tuh? Iya. Menek ketehe? Iya. Kok bisa Bang tuh? Jadi gue waktu itu kan emang dapet program extravaganza kan. Pada saat itu gue lagi punya duit lah pokoknya dan gue pengen menginvestasikan duit gue. Gue ngobrol sama bapak gue. Weh nih gue kalau mau buka restoran gimana caranya ya? Menek ketehe. Dibilang gitu. Itu sakit hati pak. Keluar dari orang yang lu pikir wah ini akan memberikan saran dan sebagainya gitu. Dia keluarin mainnya ketehe gitu lah. Akhirnya mainnya ketehe gue bawa ke extravaganza. Eh rame akhirnya. Iya akhirnya rame. Dari bokap lu tuh ya? Itu dari bokap gue tuh penemunya. Oh berarti bokap lu emang jiwa-jiwanya emang udah begitu Bang Thor. Makanya nurun ke lu asuransinya nurun. Bercanda-bercandanya nurun. Cuma memang berarti kan dari advertising. Tadi kan udah apa sebelum itu udah asuransi, advertising. Akhirnya di umur 30-an baru terjun ke industri entertainment lah ya. Dari umur 30 itu. Berarti total sampai sekarang berarti udah berapa tahun nih Bang Thornya? Sekarang lu? Iya di industri ini entertainment. 20 tahunan lebih lah. 20 tahunan ya? Nah dan itu lu baru nyadar bahwa anjing ternyata ini passion gue. Gue seneng nih sama sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang lu bisa membiayai semuanya. Lu hidup terkenal pun dari dunia entertainment, dunia acting terutama ya. Akhirnya lu punya banyak film, beberapa segala macem. Cuma sepanjang perjalanan lu syuting film dan dunia entertainment ini. Lu ada momen gak selama lu di industri ini yang lu nyadar bahwa lu ngelakuin kesalahan di jaman dulu dan akhirnya lu gak akan ngelakuin lagi gitu? Apa ya? Misalnya nabung kan orang sering bilang, nabung kalau lu jadi aktor tuh nabung yang bener gitu. Itu nabung paling bener sih. Cuma emang keadaan kehidupan di Jakarta sekarang agak susah ya. Nabung tuh habis terus. Nah ye. Iya. Apalagi sekarang isi bensin sejuta. Terang atur mobilnya. Gak berasa gitu tiba-tiba. Gua kan pake Navara diesel. Isi bensin udah habis sejuta aja nih dalam seminggu gitu. Nah itu kan gak berasa. Tapi apa ya yang gua lakukan yang. Harusnya dari dulu lu lakuinnya bukan sekarang lu nyadar. Ada satu hal sih, gua tuh gak pernah mupuk fans jaman dulu. Gua gak pernah menjaga fans dari jaman dulu gitu. Harusnya tuh gua bikin komunitas soal fans gitu. Gua seneng banget ngeliat si Vino. Vino tuh menjaga banget Vino Gebastian fans clubnya itu, FEGBnya itu. Gua seneng banget gitu. Jadi tiap dia ada film atau ada apa, dia bisa ngubungin itu langsung rame gitu dimana-mana. Gua tuh gak jaga itu dari dulu. Oh, jaga fans. Fans club tuh penting sih kalau menurut gua sih. Apalagi untuk pekerjaan kita gitu. Jaga fans ya ternyata ya. Dan sekarang lu baru nyadar itu ketika udah di usia yang sekarang. Iya. Padahal dulu lagi rame-ramenya harusnya lu main ten. Malah gak kepikiran. Bikin akunnya apa segala macem gitu Bang Tor ya. Dan selama lu berjalan di industri entertainment itu Bang Tor, ada pelajaran hidup yang lu pelajarin terus lu ajarin ke anak-anak lu gak? Dari lu hidup di dunia entertainment gitu Bang Tor? Prinsip hidup gitu. Prinsip hidup gua tuh, kalau gua tuh go with the flow sih ya. Jadi gua gak pernah apa, harus begini, harus begitu gitu dalam diri gua gitu. Jadi gua selalu ngikutin air aja gitu kemana jalannya gua ngikutin kesitu gitu. Gak ada, gak ambisius pun tidak gitu? Gak sih gua. Dan sejauh ini pun ngalir. Ini vodka-nya boleh diminum? Oh iya boleh, jelas. Vodka-nya boleh dong Bang Tor ini. Wah air putih ya teman-teman ini. Saya pencitraan nih. Air putih ini bukan vodka nih. Air putih. Tapi berarti selama lu ada di industri entertainment tuh sejauh ini emang ngalir-ngalir aja ya. Bukannya gue harus menang piala citra, gue harus main di filmnya si ini, si ini, si ini. Gua malah, gua lebih seneng jumlah penonton sih daripada menang piala. Iya. Gua lebih seneng gitu gitu. Karena menurut gua itu lebih real sih. Jadi emang beberapa kali main film juga gua kepikirannya, Gua kan lebih seneng orang banyak yang nonton gitu dibanding menangin sesuatu gitu. Oh kalau lu lebih ngejar kayak gitu ya. Daripada achievement mending banyak yang nonton. Iya. Film yang sejauh ini lumayan dan tanpa menyudutkan film-film yang lain ya Bang Tor ya. Yang paling, anjing gua seneng banget ini di film ini. Gua belajar banyak hal baru di film ini. Apa Bang Tor? Quickie Express. Iya, iya. Itu agak lain sih maksudnya. Iya, iya, iya. Film-film yang lain kan main misalnya hidup dalam sehari-hari ya kayak gitu. Tiba-tiba Quickie Express kan dong gitu. Ngaco sendiri gitu. Itu gua seneng banget sih disitu tuh. Berarti bukan dari penonton dan lain-lain ini dari ngaconya dari segi cerita ya? Dari segi cerita. Akhirnya kan mendapatkan penonton yang banyak juga itu Quickie Express. Iya, di masanya. Cuma kalau di, gak tau ya isu yang diangkat di film itu tuh kalau buat orang yang non ibu kota tuh kayak canggung aja. Kurang dapet ya. Kurang dapet. Emang, tapi memang mungkin kalau di Jakarta emang Quickie Express hits banget pada masanya. Oh, Quickie Express ya justru ya. Gua seneng banget Quickie Express. Apa yang bikin lu seneng selain ceritanya tuh Bang Tor? Warnanya. Ini warnanya kayak gini-gini nih. Oh, iya, iya. Warna-warnanya bajunya, retronya. Terus, apa, absurdnya. Gua seneng aja tuh. Beneran. Dan itu mas Joko yang ngedirect ya? Joko. Mas Joko ya? Eh, yang ngedirect? Di mas Jey. Di mas Jey ya? Yang nulis Joko. Yang nulis mas Joko Anwar. Gua taunya sampe sekarang ngedirect mas Joko loh. Gua taunya gitu. Makanya, wah mas Joko Quickie Express. Ternyata mas di mas Jey. Dan dari Quickie Express ini, maksudnya ilmu-ilmu yang lu dapet di film ini selain tadi lu bilang absurd, apa segala macem tema-temanya, lu seneng gak ada mas Joko yang nulis dan Bang Dimas yang ngedirect gitu? Seneng. Seneng lu Bang ya? Seneng. Karena apa ya, si Joko kan kita tahu tulisannya kan selalu apa ya, selalu apa ya, selalu apa? Selalu spektakuler. Iya, selalu spektakuler. Selalu seperti itu. Dimas selalu dengan direct-nya, dengan detail-nya segala macem, itu segala macem garpu dia bawain dari rumahnya. Jadi kita aja gak merhatiin kan kalau di film, wah ini garpunya kayak gimana. Enggak nih, garpunya bener-bener antik gitu loh. Ini garpu, mak gua nih gua bawa nih kesini nih gini-gini. Dibawa tuh semuanya? Wah itu bener-bener menyenangkan lah. Iya, shooting quickie Express itu ya? Terus gua dikasih boneka kan, biar burung gua kelihatan gede, nah itu bonekanya madep kanan, madep kiri, itu diatur semuanya. Oh, ada pendekatan karakter yang aneh-aneh gak disitu? Lu harus segini nih Thor? Enggak, cuman gua waktu itu kan main sama Iramaya Sopa. Iya. Itu kan legend kan? Legend sekali. Terus gua biasa kalau shooting sama legend, mereka tuh maunya lebih profesional gitu. Nah gua ada adegan cium-ciuman lah sama Iramaya Sopa gitu. Terus gua mau, aduh gua harus ciuman beneran, bagaimana ya? Gua bilang, ah udahlah pokoknya, sekali, bagus, kelar. Gua pikir gitu kan. Begitu gua deketin mau cium dia, dia bilang, gua gampar lu Thor ya gitu. Lagi acting padahal tuh, gua langsung ketawa, oh iya maaf maaf maaf. Tapi akhirnya adegan itu kejadian. Kejadian, tapi gak ciuman, dia gak mau. Oh dia gak mau. Gua gampar lu Thor ya, itu lucu banget, lagi take padahal. Lagi take ya? Harusnya adegannya ciuman gitu. Harusnya ciuman. Oh iya bang Thor itu. Oh akhirnya gak jadi. Gak jadi. Karena gak mau. Soalnya kadang-kadang adegan ciumannya emang deg-degan sih ya, entah kita mau listerin dulu, atau sikat gigi dulu, waktunya ada aja. Gak pernah enak adegan ciuman itu, kan ditontonin banyak orang. Iya banyak kru. Takut salah, takut tau ciuman, takut salah. Itu aneh banget sih pokoknya. Oh iya dan di film itu juga memang adegan-adegan tidak senononya juga lumayan. Enggak juga sih sebetulnya, maksudnya gak ada yang apa-apa telanjang, gak ada yang apa-apa kan. Masih, wah kalau yang makin kesini tuh film-film yang sekarang, mungkin kalau Quickie Express ada di tahun sekarang, mungkin lebih caur. Lebih caur ya. Wah bang Thor, abis lu, suruh bugil lu bang. Yakin lu ah, suruh bugil lu. Kalau sekarang ya, kalau di jaman sekarang ya, Quickie Express ya, gue yakin, kalau jaman dulu mungkin masih ada aturan-aturan. Norma-norma. Bener, norma-norma. Tapi kalau sekarang mah Quickie Express dibikin sekarang, di tahun sekarang baru kepikiran nih, Mas Joko sama Bang Dimas Jai, wah kelar itu. Wah gue yakin, caur itu film. Ah hancur itu. Tapi untung, untung gak ada di era sekarang. Cuma sutradara favorit selama ini lo syuting siapa bang Thor? banyak kalau gue. Semuanya? Satu deh. Banyak lah. Kinoi, gue suka Kinoi. Kenapa bang Thor? Seneng aja dia ngarahinnya juga, menyenangkan. Terus apa, dia juga mulai dari Asrada kan. Sebelumnya dia mulai dari Asrada, jadi lebih, menurut gue lebih tahu banyak lah. Bang Kinoi ya, kejauhan yang paling lu suka ya. Kalau yang paling mah banyak. yang berkesan banyak. Banyak lah gue sutradara yang gue suka. Biar di calling lagi. Harus, harus bang Thor. Harus di calling lagi. Kalau gak, gak bisa. Tapi, sekarang, tadi lu cerita sama gue bang. Kalau sekarang lu udah mulai nonton TikTok. Kan lu tadi kan, kan lu hidup, ini timeline hidup lu tuh dari yang belum ada sosial media kayak sekarang, terus sampai sekarang ada Fajar. Iya. Kan lu timeline hidup lu, sad boy gitu-gitu. timeline hidup lu nih udah lumayan panjang nih gitu. Lu gimana lu cara lu beradaptasi sama zaman sekarang nih Bang Thor? Sampai lu akhirnya main TikTok. Gue tuh ada, anak gue kan banyak kan. Iya. Nah, ada anak gue nih yang masih 10 tahun. Nah, gue lagi deket-deket sama dia dan gue selalu ngikutin kegiatan dia sekarang. Sekarang kegiatan dia adalah nonton TikTok. Nah, gue tuh gak pengen jauh dari situ gitu. Jadi gue, kemarin-kemarin tuh gue dari Instagram mau pindah ke TikTok itu susah banget. Iya. Karena mungkin gue umur gue udah stuck di Instagram kayaknya. Temen-temen gue juga gue yakin pada stuck di Instagram. Sementara sekarang orang udah mulai ke TikTok. Nah, anak gue kerjanya itu tiap hari gini aja ngeliatin TikTok. Gue bilang nih, lu ngapain sih? Kayak gini terus gitu. Terus seharian gue ngikutin dia. Eh, kemarin. Baru kemarin nih. Gue seharian nonton TikTok. sampe lupa makan siang. Iya bang. Iya. Main TikTok. Ternyata enak banget nonton TikTok. Sialan. Bisa ngilang gitu. Bengong. Terus kita masuk ke dalam situ. Terus gini gue ngomong, gue gak denger. Ini gak denger. Wah, gila juga tuh TikTok. Iya. Makanya sekarang kan semua sampe YouTube, sampe Instagram bikin yang kayak TikTok. Ada Reels, ada YouTube Short. Iya, iya, iya. Sakingnya itu, candunya itu bang. Gila. Gue baru, lebih berbahaya dari narkoba candunya. Iya, bener. Bahaya banget. Tapi kalau si TikTok tuh apa yang lu tonton biasanya tuh? FYP lu apa isinya? Gak tau. Kan itu kan ngikut doang kan? Iya, tapi algoritmanya kalau lu suka nge-like satu biasanya dia ngikut terus tuh. Oh, gue gak pernah nge-like sih. Oh, lu nonton doang. Gue nonton dulu tuh pernah tuh. Jadi gue pernah suatu waktu isinya cewek-cewek seksi semua. Iya. Nah, itu gue gak tau. Gue kan pake iPad tuh. Nah, gue gak tau kalau iPad yang sekarang itu gue jadi gini. Waktu itu bini gue sakit. apa virus yang kemarin? Iya. COVID-COVID. Kena COVID. Nah, anak gue juga sakit. Jadi gue di kamar sendirian komunikasi sama mereka pake iPad. Gue nonton TikTok disini. Nah, TikTok ku cewek-cewek yang seksi semua tuh yang bikini-bikini apa segala macem. Nah, tiba-tiba dari iPad gue kameranya nyocot ke situ tuh. Ke TikTok. Nah, anak gue ngeliat. Ayo, ngeliatin apaan tuh? Tuh gitu. Mentang-tang aku gak ada nonton yang seksi-seksi terus gitu. Anak gue yang 10 tahun ngomong gitu. Seksi-seksi ya soalnya dulu ya kalau sekarang udah bener tuh. Kalau sekarang gak tau kenapa tiba-tiba yang seksi itu hilang di blok-blokin sama anak gue kayaknya. Ya mungkin, tapi memang sekarang secara algoritma udah mulai berkurang juga sih Bang Thor. Gue ngerasanya udah mulai berkurang tuh. FVIP gue sekarang kalau gak fajar. Gue sekali nge-like ceramah agama ceramah semua Bang Thor. Sama sekali nge-like kucing-kucing semua. FVIP gue emang dia algoritmanya lu nge-like siapa kayak gitu terus. Jadi gue sekarang jarang ngeliat yang cewe-cewe seksi joge-joke itu udah jarang. Udah jarang. FVIP emang kayak gitu. TikTok tuh algoritmanya kayak gitu. Sekarang lu like siapa itu terus tuh. Oke gue coba like yang seksi-seksi lagi nih. Biar dateng lagi ya. Nonton film gak kan sekarang tuh orang tuh? Jahat-jahat banget ya. Iya. Tapi kita ngikutin juga ya. Iya. Ini part satu. Filmnya aneh-aneh. Aneh-aneh. Filmnya gak kita ketemu di Netflix Netflix apa dimana-mana. Iya. Nah yang ini ya. Dan kebanyakan horror atau gore-gore gitu kalau di TikTok tuh. Seneng tuh orang-orang TikTok nonton yang horror nonton yang gore pasti. Wah part satunya nih. Part duanya dong. Iya. Gue sampe ngikutin sampe gue bacain captionnya mereka. Ini part duanya kemana nih? Part dua. Klik sini. Klik. Iya. Mau gak mau. Jadi memang apa namanya kalau kenapa kebanyakan horror karena kita bisa nutup pake komen. Jadi misalkan adegan seremnya. Kita bisa nutup pake komen aja. Jadi sambil baca komen jadi gitu. Ya itu jeleknya TikTok cuma itu doang sih teman-teman ya. Masalah pembajakan doang. Parah banget. Cuma kan sekarang era sosial media kayak gitu Bang Tor ya. Udah kayak sekarang lah. Dan mungkin banyak orang yang zaman sekarang anak-anak muda zaman sekarang udah gak kenal lu Bang Tor. Pasti. Karena udah 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 jamannya. Udah beda jaman. Udah beda gitu. Pernah gak lu suatu hari jalan kemana-mana orang gak ada kenal sama lu sama sekali Bang? Hampir gak pernah sih. Minimal masih ada 1-2. Masih ada 1-2? Minimal masih ada 1-2. Cuma kan kalau lu dibandingin zaman dulu yang rame banget ya Bang ya sama yang sekarang udah ya maksudnya kan kita ngomongin regenerasi apa segala macam. Kadang-kadang ada perasaan kayak anjing gue udah gak seterkenal dulu anjing juga ya. Ada gak gitu-gitu Bang? Kalau gue malah lebih senang iih masih ada yang kenal gitu. Oh sekarang? Iya tiba-tiba ada orang yang gini masalah foto ya gitu. Itu apa iburan sih buat gue wah ternyata masih ada juga yang orang yang tau gitu. Bahkan anak-anak yang apa ya muda-muda gitu om boleh foto gak gitu. Wah emang kamu umur berapa? Saya masih umur segini om wah jauh juga dari saya gitu. Itu masih ada sih berapa-berapa. Iya dan memang Apalagi dengan bantuan prediksi ini mungkin ngangkat lagi namanya. Iya banget-banget itu ngangkat lu lagi tuh. Bapak-bapak gak tau malu. Akhirnya trafficnya bagus apa segala macem ngangkat lagi. Cuman berarti lu gak ada sama sekali perasaan kayak soalnya kalau gue pribadi Bang kan gue juga termasuk orang yang regenerasi komika lah ya. Maksudnya sekarang kalau di netizen gue dibandingin bintang Emon, Marcel pasti lebih terkenalan dia lah. Kadang-kadang tuh ada perasaan yang kayak anjing lah ini anak-anak muda ini memang harus roda berputar. Kita kadang di atas kadang di bawah. Gue sekarang sama podcast gue yang podcast ancur sering di bercandain. Karir udah turun. Udah rendup. Udah rendup. Gue kadang-kadang gue sering bercandain gitu. Iya gue di bercandain gitu tuh kayak gue gak sakit hati emang karena kita dua suka ngelucu ya gue ngelucu-lucu aja dan itu fakta bahwa karir gue tuh penurunan karir gitu dari syuting-syuting film sampai sekarang gak ada yang calling. Penurunan karir ya Bang Toria. Makanya gue bikin podcast ini bertahan di industri karena gue pengen tau insight-insight dari bintang tamu gue soal bertahan di industri. siapa tau gue dapet ilmu gimana ya supaya bisa bertahan di industri. Ini kan bagian struggle gue untuk bisa tetap diingat sama masyarakat gitu loh. Oh bahwa Kemal tuh masih berjuang masih berjuang masih ada lah. Nah lu kayak gitu-gitu tuh pernah kepikiran untuk gimana caranya supaya gue struggle di dunia ini ya industri ini gitu. Pernah sih gue pernah kepikiran gitu ya wah gue harus ngapain lagi ya kayak gini kayaknya semua orang tuh udah bikin ini bikin itu bikin ini bikin ini gue doang kayaknya cuman bongong-bongong di rumah gitu cuman gue pikir kan media sekarang banyak gitu lo gak harus di TV sekarang lo bisa ada Youtube ada bahkan dengan Instagram aja gitu dengan follower lo orang juga akan ngeliat gitu wah ini masih ada ini orang gitu jadi sebetulnya gak susah-susah amat gitu jaman sekarang dibanding jaman dulu gitu lo sekarang ngeliat orang yang kita gak tau sama sekali tiba-tiba bisa terkenal gitu dari Instagram dari TikTok dan sebagainya hal-hal yang simple itu aja sih kalau menurut gue oh gak ada lu kepikiran oh bikin channel Youtube ah mau bikin ini gak ada tuh gue pernah bikin channel Youtube tapi capek gue bikin sendiri ngedit sendiri mikirin harus ngapain itu aduh capek juga gue seharian nih abis waktu iya gini doang gitu terus kalau gue kayak lo gini nanya-nanya gue gak tau apa yang gue mau tanyain gitu terus apa ya emang lu jiwanya di calling ya iya jiwanya di calling-an doang gue menurut orang gue biasanya jadi emang gak kepikiran gue kayak gini-gini gak ada gak ada bukan jiwa content creator makanya TikTok pun nonton aja gak mau bikin apa bikin apa gila kemarin terdebest itu bener-bener seharian gue nonton TikTok iya-iya ngeliat fajar lewat berapa kali iya fajar mulu soalnya soalnya kalau kita lihat yang kayak dari prediksi aja deh Kang Soleh masih rajin nge Youtube maksudnya masih rajin banget dia punya channel Youtube sendiri masih rajin lah Kang Andre dia TikTok main Youtube jalan terus Youtube jalan terus kita ngomongin Vincent Desta pun seperti itu Bang Thor gak ada arah-arah kayak gitu ya kayak mereka akhirnya masuk ke dunia ini nih yang anak muda sekarang gandrungin nih gak ada kepikiran sama sekali Bang Thor ya udah kepikiran ada gue mulainya gimana ya oh itu dong mulainya doang yang gue gak tau nih harus gimana harus ngapain gitu oh biasanya tuh cara ngebedahnya dari apa yang lu suka dulu Bang Thor biasanya kalau konten tuh gue yang gue suka cuman bini gue nah ya masa bini gue gue kontenin nah ya Arief Muhammad bisa jalan oh iya keluarga-keluarganya nge-vlog sampe luar negeri loh dia semuanya ya Raffi Ahmad bisa dengan keluarga-keluarganya dia Atta Alilintar bisa Bang Thor dengan keluarga-keluarga dia biasanya gitu Bang Thor jadi tergantung kita sukanya apa nyamain kayak Govarn ya sukanya otomotif dia bikin konten otomotif sebenernya kayak gitu kalau mau mulai ya selalu kita cari yang paling deket sama kita yang paling relate sama kita ya gue suka bingung gitu gue aja suka bingung gue sukanya apa gitu untuk mulai jadi gue kemarin tuh gue pernah apa videoin kadal-kadal eh bosen videoin sepedahan eh bosen gue banyakan bosenan oh lu bosenan orangnya Bang Thor ya tapi shooting film gak bosen loh shooting film shooting film udah kayak liburan buat gue liburan dari nganggur jadi nganggur di calling wah liburan nih gitu lu apalagi kemarin-kemarin sempet ada momen nganggur cukup lama tuh Bang Thor ya wah pandemi iya pandemi dan apa tapi gue menikmati pandemi jadi deket sama keluarga akhirnya iya deket sama bini gue deket sama anak-anak gue yang sebelumnya gak kepikiran gitu pas pandemi eh iya bener juga ya kok gue jadi deket nih sama anak-anak sama bini gue juga sama mbak gue di rumah akhirnya kenal dari mana mbak zodiacnya AP tadinya gue gak ada yang tau namanya sekarang gue tau semuanya akhirnya tau ya di rumah lu yang ada tamannya itu ya yang besar itu oh gitu berarti pandemi dan lu selama kemarin-kemarin tuh Bang Thor ya pas shooting film kan lu ada masanya lu shooting film lagi banyak gue yakin setahun lu bisa 4-5 lah shooting shooting sampai ada lu keluar dari ekstravagansa mungkin ada udah mulai callingan cuma 1-2-1-2 gitu ada era lu gak ada duit ada Bang ada gak megang duit sama sekali ada ada cuman kan bini gue sinetron shooting terus jadi gue aman dan lu bukan tipikal orang yang kalo istri lebih banyak penghasilan gak ada masalah ya malu cuman gue pura-pura cuek aja tapi gak ada masalah tuh ya gak ada ada sih tegang stress tuh ada gitu ya cuman daripada gue bawain kesitu terus jadi gue nikmatin aja dan lu kalo nganggur selama nganggur misalkan bini lagi shooting sinetron lu nganggur di rumah aja jadi lu interaksi sama anak aja ya sama ya sama anak sama handphone sama handphone nah terus kok bisa tiba-tiba yang terjerat-terjerat itu bagaimana itu Bang Tor itu kenapa apa lu gak itu tuh emang karena kebiasaan waktu sekolah dulu kan lu pernah gue dekat ceritanya waktu New Zealand lu caur-caur apa segala macem terus kok lu bisa akhirnya ditangkap waktu itu ditangkap ya yang lu cerita di Boris juga lu pake oren gitu semua orang juga udah tau itu kenapa Bang kenapa lu berarti ada sesi dimana lu lagi stress banget kah atau lagi kenapa gitu enggak justru itu gue lagi rame-rame nya gue lagi promo warkop waktu itu itu lagi capek-capeknya banget gitu jadi gue mempersiapkan segala sesuatunya gitu itu kan kita bisa tidur terus bisa seger gitu pas kita mau mau apa promo dan sebagainya gitu jadi waktu itu promo film itu bener-bener padat gitu pagi lu bisa di Surabaya malam di Grand Indonesia sorenya di Cirebon gitu jadi tek-toknya tuh terlalu jauh jadi gue siasatinnya pake itu gue siasatin gue ngebo jadi gue selama perjalanan tidur hampir sana gue seger ngomong-ngomong ngoce-ngoce perjalanan gue tidur gitu jadi gue siapin tuh 60 butir eh ketangkep iya ketangkep padahal cuma buat biar bisa melek terus ketika promo ya itu kata gue oh gitu ternyata gue kira tuh lu ada momen lagi stress banget sama hidup lu atau gimana apa segala macem sampe akhirnya lu harus pake itu ternyata itu cuma biar lu pas promo melek doang ya iya bener-bener biar seger cuman ketangkep cuman ketangkep ya pasti lah bang lu juga pasti jadi TO gak mungkin lah gitu dan anak lu tau gak soal itu gak tau Bang Tor sekarang mulai tau sih mulai tau waktu itu kan yang kecil masih terlalu kecil terus yang kakak-kakaknya sih udah pada tau yang kecil mulai nanya emang gue pernah ketangkep gitu kayak gitu-gitulah udah mulai nanya terus gue bilang pernah makanya jangan nakal cara berhentinya gimana sih Bang kayak gitu-gitu Bang gue gak pernah kecanduan oh gak pernah gak pernah kecanduan oh jadi gak harus stop ya soalnya kalau soalnya juga harus stop lah ditangkep masa gak harus stop iya gak maksudnya gak harus yang kayak gimana ya kan kalau yang narkoba yang lain tuh kan lu kayak aduh butuh lagi butuh lagi nih lu bisa stop aja gitu maksudnya kayak ah gue bisa stop nih tiba-tiba stop gitu karena lu gak kecanduan iya gue tuh gak pernah kecanduan apapun rokok aja gue bisa berhenti kapan aja jadi gue dulu ngerokok dulu ngerokok begitu jamannya sepeda fiksi gue kalah nih sama yang muda-muda iya karena napasnya kan akhirnya gue berhenti ngerokok sejak situ berarti udah berapa tahun tuh gue gak ngerokok sampai sekarang bisa berhenti ya bisa karena tidak pernah kecanduan itu jadi tiba-tiba rokok stop aja bisa itu yang sulit tuh kalau udah kalau rata-rata orang-orang itu udah adiktif tuh sekalinya adiktif sama satu hal udah gak bisa berhenti alkohol mahasiskan iya bersyukur iya makasih gak udah bersyukur iya berhenti itu susah tuh gue kira lu yang kecanduan kan gue yang lain udah gak ada yang nakal masa minum gak boleh iya ya mending minum aja yang lebih legal main cewek enggak oh babi gak bang enggak yang lain enggak masa tato juga gak mau nambah masa alkohol gak boleh boleh lah satu lah nakal lah ya satu lah ya alkohol ya jaman semuanya baik-baik semua juga mau jadi apa ntar iya harus ada yang tetep di maintain salah satu lah ya karena gue pernah bahas tuh sama Oza Rangkuti bandelnya cowok itu doang tuh kalau gak cewek judi yang adiktif nih apapun lah narkoba alkohol rokok apapun itu jadi salah tiga diantaranya tuh pasti ada di kita tuh iya minimal pasti ada lah misalkan ada temen gue yang suka judi dia gak main cewek dia gak alkohol gak narkoba enggak judi aja dosanya jadi judi aja ada yang satu pun fokus dosanya fokus iya main cewek doang tapi judi kagak ya alkohol ya kalau minum-minum narkoba enggak alkohol juga kalau ya sosial drinker aja gitu harus ada satu kenakalan yang kita piara harus ada satu jangan dilepas semuanya iya kalau dilepas semuanya malaikat kalau tiga-tiga aja lah Saiton karena tiga-tiganya dia punya Bang Tor gitu dan lu bisa stop ya dari situ ya cuma kan judul acaranya kan bertahan di industri ya Bang Tor dan lu sejauh ini sampai sekarang lu berhasil ada di industri ini bahkan lu main di film yang wah itu warkop apa segala macam itu penontonnya udah 10 besar penonton terbanyak di Indonesia sekarang untuk perfilman gitu tips bertahan di industri versi lu apa Bang Tor supaya lu bisa bertahan gitu menjadi orang yang menyenangkan sih untuk semua orang gitu berusaha menjadi orang yang menyenangkan untuk semua orang terus low profile terus apa ya kalau sekarang nih gue lagi masa sulit karena sekarang gue kalau main film atau apa selalu jadi bapak nah ternyata walaupun gue di luar anaknya udah banyak gitu ya cuman begitu acting jadi bapak gue mengalami kesulitan gitu karena biasa kan kalau syuting gue jadi anak muda jadi apa gitu ya nah begitu jadi bapak aduh gimana mulainya ya nah ini gue lagi lagi masa-masa sulit itu gitu loh oh transisi karakter ya transisi karakter harus gimana sih jadi bapak-bapak yang gak keliatan cabul nanti gue megang-megang anak jadi waduh cabul juga nih bapak-bapak gitu dan apa setelah transisi karakter apa segala macem yang tadinya sering jadi pemeran utama mungkin sekarang sempat ada jawaban-jawaban supporting-supporting itu juga lu gak ada masalah dengerin itu Bang Tor ya masalah awalnya masalah karena biasanya kan gak ada sempat duduknya gitu kalau dalam sehari-hari begitu syuting duduknya cuma sebentar take lagi-take lagi sekarang banyakan duduknya banyakan nungguin udah geliran gue belum sekarang udah gitu kalau dulu kan gak terus-terusan gitu jadi seharian tuh gak capek karena kerja terus kan kalau sekarang banyak nunggu tidur nunggu baru take iya itu itu lumayan cukup mengganggu lu tuh Bang ya iya kerasa banget perubahannya perubahannya dan lu orang yang senang acting sekali lagi jadi begitu lu acting tuh healing buat lu iya bener healingnya buat lu oh gitu ya tapi nge-maintain perasaannya itu ngelawan perasaan bahwa ngalah oh gue sekarang harus sering duduk nih daripada sering take itu gimana Bang? itu buat gue juga sih Bang itu iya iya gimana gimana yang ngelawan perasaannya ya bener juga emang udah nyadar aja kalau orangnya bubar kera pertama lu harus punya korsi yang enak beli di S1 harus punya korsi yang enak benar jadi biarpun agak lama nunggunya lu masih nyaman duduk di korsi lu terus kedua apa ya mungkin harus udah mulai mikir ini bukan jaman lu udah itu ya berdamai ini udah harus berdamai lah dengan itu mungkin sekarang lu sporting lu bantu siapapun yang lagi naik saat sekarang ini gitu dulu kan lu dibantu kenapa sekarang lu gak coba menggantikan itu iya berdamai itu perasaan itu agak sulit agak sulit sih cuman nih mau gak mau karena emang dijalannya begitu kan iya iya apa sih yang belum lu pengen lakuin goals lu yang belum tercapai sampai sekarang nih Bang Tor gue pengen jadi vlogger makanan sumpah iya cuman gue gak bisa karena gue makan sedikit gendut oh gue ingin banget ngeliatin next Carlos apa segala macem makan aduh enak banget sih tan boy kun kerja kayak gini tan boy kun apalagi makan banyak banget gak gemuk-gemuk gitu anak iya kan kita ngeliatin aduh kerjanya begitu doang kayaknya makan doang kemana-mana pergi ke seluruh Indonesia makanannya enak-enak iya kan terus makan bisa selahap itu terus badan gak berubah aduh gimana caranya itu gue yang belum kesampean sampai sekarang oh lu pengen jadi vlogger makanan pingin gue oh anji itu memang pekerjaan paling enak sih ya cuman makan dapet adsense dapet duit bahkan keliling Indonesia cuman nyobain makanan paling enak habis itu udah lu interview apa lu ke tempat makanan habis itu besoknya tempat makannya rame lu ngasih rejeki lagi ke orang makannya rejekinya gak putus-putus bang iya bener si vlogger makanan ini next carlos dateng gue pernah makan apa bebek 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 bumbu hitam di kalibata begitu gue buka waste tulisannya bebek bumbu hitam dalam kurung next carlos karena dia udah pernah dateng ke situ bang jadi rame langsung rame ya gila ya lu gila itu yang lu pengen lakuin tuh ya lu pengen tuh beneran tuh coba aja mulai bang Thor gue gak kuat jaga nahan tubuhnya nahan badannya asam lambung ada lu ada gak kuat tapi gue sering nontonin mereka bahkan ada Melky Melky Bajai kan juga sering bikin tuh gue tiap hari nontonin dia makan tuh duk kayaknya nikmat banget oh belum kesampaian sampai sekarang belum kesampaian bisa makan nasi sebanyak itu cuman gak peduli sama bentuk badan tuh aduh terbaik sih menurut gue iya ya makanya iri yang mau next carlos bener tuh logger makanan tuh anjing tuh gue sampai sekarang tuh gue sempet bikin konten makanan bang di youtube ini youtube gue sekarang kagak ada viewersnya anjing gue capeknya doang gue tapi ternyata Cing Abdel bilang ke gue gini dia bilang Cing Abdel termasuk sering interview apa makanan kan dan Cing Abdel itu viewers review makanannya lumayan banyak lah ada yang sejuta sampai sejuta views terus gue nanya Cing kok lu kuat Cing gue pernah bikin konten makanan gak kuat gue Cing terus kata Cing Abdel gini Mel gue tuh doyan makan satu gue emang doyan ekspor makanan-makanan baru di Jakarta itunya gue seneng tuh kata Cing Abdel yang kedua adalah setiap kali ini gue gak butuh bawa kamera bener gue handphone aja gue rekam suruh si Rahman rekamin nih handphone nih gini-gini terus ngomong ternyata gitu doang Bang mungkin lu bisa banyak penontonnya iya lu mungkin mulai dari bawa handphone doang abis itu lu makan dimana lu rekam aja terus lu upload gitu kali Bang Tor gue kuat badannya sih bener gue makan dikit aja gemuk soalnya dan lu bosenan juga jadi kalaupun lu udah mulai rutin-rutin udah badan gak kejaga tambah bosen wah aduh salah kayaknya lewat lagi lewat lagi itu sih kayaknya tuh penyakit lu juga Bang Tor bosenan dan lu kalau gue perhatiin dari tadi lu jelasin ngobrol-ngobrol itu emang jalan hidup lu emang lu mengalir aja Bang itu yang gue kalau gue kebalikannya gue cukup rada ambisius dikit kayak ini gue harus bisa nih podcast ini hits nih gue harus bisa podcast ini berapa views berapa views gue agak ambisius jadi gue menyiapkan planningnya tuh oh gimana supaya caranya tembus nih supaya kontennya diminati banyak orang apalagi netizen zaman sekarang kalau lu gue liat cuma ngalir ngalir soalnya yang gue ambisius biasanya malah gak meledak biasanya gue suka nih sama satu produk nih terus gue wah bener-bener wah ini tergila-gila kita harus gini harus gitu harus gini akhirnya gak meledak malah hal-hal yang gak pernah gue terlalu ambisius kayak warkop terus kayak extra miracle install number seven kan gue gak pernah kepikiran wah itu akan meledak meledak semuanya gitu sementara yang gue bener-bener wah kita harus gini gak pernah jadi itu sering banget kejadian sama gue makanya gue sekarang lebih ke ikhlas ya ikut aja gue lebih ngikutin aja karena gue percaya badan gue ini mau bawa gue kemana gue percaya kalau tau gue lagi turun pasti nanti ada naiknya iya dan di miracle pun harus nungguin ya biar Vino terus lah yang syuting gue duduk dulu tapi gue terhibur karena banyak ada regen ada jadi biarpun Vino syuting terus gue tetep ketawa-ketawa ada Om Indro segala macem jadi gue seru-seruan di belakang set iya dan lucu banget emang mereka sih maksudnya gue pas nonton miracle aja scene awal-awal cerama-cerama itu aja lucu scene lu ngeramal-neramal lucu gue nyadar bahwa di lokasi syuting gue selucu itu dan kekeluarganya dapet banget di orang gak pernah kita tuh syuting sama regen gak enak sama Jegel gak enak sama Om Indro gak enak sama Bang Vino gak pernah itu gue kebayang suasananya tuh kekeluarganya tuh enak tuh enak-enak banget lokasi itu tuh dan lu emang udah disitu juga gak banyak cewek-cewek yang syuting jadi bini aman gak pernah nelfonin marah-marah lagi ngapain gak pernah gitu kita jadi tenang syutingnya juga lalu bini posesif ya Bang Tor lumayan posesif ya dan prinsip hidup lu itu yang lu ajarin ke anak lu juga gak Bang sampai sekarang Bang maksudnya untuk dia ngalir kalau masih muda sih gue pinginnya mereka tetep harus ada apa harus ngapainnya tuh harus jelas gitu loh nah kayak si anak gue nih si jenaka kan mau ngeluarin album nih ntar Februari album nyanyi dia nyanyi jenrenya pop biasa anak kecil lah kalau gue anak kecil oh iya pop gue anak kecil nanti gue tetep ayo semangat dong harus ini ayo mau belajar gitar belajar gitar nyanyi ayo belajar nyanyi gue tetep ada gitu-gitunya sih kalau buat anak gue biar mereka ngerasain dulu harus apa ngebangkitin semangatnya dia dulu gitu baru nanti kalau mau ngikutin kayak gue ntar aja ntar aja karena kalau orang tua lu ngedidik lu gimana Bang Tor jaman dulu yang termasuk kayak gitu juga apakah ambisius ayo gini sekolah yang bener apa segala macem atau yang kamu mau jadi apa sok atuh gitu kalau orang tua lu Bang Tor ngedidik lu nya orang tua gue kayaknya lebih yang kedua ya tadi ya oh terserah juga iya kayaknya lebih yang kedua jadi gue makanya gak ada abisinya sama sekali sih gue dari kecil juga lu berapa bersaudara Bang Tor gue 6 lu anak ke 1 anak pertama ya anak pertama yang 5 ke belakang ini sukses semua nih dah kerja kantoran gitu-gitu udah ada manajer sih oh ada gak belum masih kerja kantoran aja masih oh lu anak pertama dan lu yang dididik anak pertamanya dididik udah santai aja lah mau jadi apa enak ya enak ya gue kalau orang tua gue tuh kamu kedokteran kamu ini harus ini gue anak ipas soalnya Bang Tor dan gue masuk IKA aja diam-diam kan gue kabur dari Surabaya IT kuliah IT gue diam-diam loh Bang Tor masuk IKAJ sampai akhirnya gue dari IT kenapa ke IKAJ nah karena jiwanya dari sekolah udah kesenian gue udah dari SMA itu udah suka ngeband udah suka main teater udah nyadar tuh dunia-dunia bahkan gue waktu SMA aja Bang gue pernah lagi boker gue latihan di interview orang kayak Mas Kemal bagaimana menanggapi gosip ini oh saya kalau menanggapi gosip ini udah latihan Bang gue udah siap gitu jadi begitu gue masuk Surabaya di Surabaya kuliah IT gue nyadar bahwa wah gue ini bukan gue nih bukan gue gue harus gue jual handphone fleksi Bang Tor handphone fleksi dulu ada fleksi kan gue jual beli tiket kereta api jadi dari Surabaya ke Gambir dari apa tunjungan eh apa sih gue lupa nama Pasar Turi Pasar Turi sampe ke IKJ dan gue pas digambir daftar IKJ itu pak masih pake duit kuliah dari ubayang dikasih nyokap gue bayangin orang tau lu selesai gak tau lu tiba-tiba hijau ke Jakarta baru ketahuan semester 6 bokap tau kan bokap nyokap divorce tapi yang biayain nyokap nah bokap tau gue pindah karena kan gue tinggal di rumah om gue di Ancol nah bokap gue tau dan bokap gue orangnya kayak bokap lu kayak udah ngalir nah nyokap gue nih yang agak ngegas nih harus ini harus ini karena nyokap gue ke dokteran harus ini harus ini nah gue kabur itu wah gue semester 6 baru nyokap gue tau ternyata gue kulah di IKJ wah habis gue dimarahin abis gue tapi kan berhasil iya karena akhirnya gue tunjukin bahwa gue bisa nih jalan dengan emang tujuan hidup lu disitu iya nah lu juga berarti kalo ngedidik anak lu sekarang sistemnya udah kayak bokap gue juga dan bokap lu ya udah kayak ah udahlah ngalir aja cuman gue arahin sih maksudnya kayak misalnya yang kecil emang dari dulu pengennya nyanyi gitu oh yaudah gue carin nih siapa tau ada yang bisa apa ngebantu cita-cita dia gitu kayak misalnya lagu yang bikinin Denny Chasmala gue kan emang deket teman Denny dan Chasmala terus ngobrol-ngobrol si anak gue bisa nyanyi nih gini-gini oh yaudah gue bikinin lagu bikinin lagu terus dia cariin manajemen mana yang bisa ngorbitin anak gue lah pokoknya dibantuin pokoknya gue gue bantuin arahin lah nanti gimana-gimana tergantung anak-anaknya anak pertama umur berapa sekarang? anak pertama umur 23 24 udah kerja udah kerja ya? udah anak pertama tuh cewek kan ya? cewek semua anak gue cewek gak bisa buat cowok gue gak bisa buat cowok ya? enggak gak tau caranya udah ganti biang tetep cowok lagi cewek lagi padahal udah ngikutin saran-saran dokter Boyga biar lahirnya cowok tapi cewek semua nah itu umur 23 sekarang udah punya pacar juga? udah dan lu tipikal orang tua yang kalau pacarnya harus diajak rumah dulu kah? dikenalin dulu atau gimana? dulu tuh gue deg-degan anak gue punya pacar gitu ya cuman lama-lama gue pikir lah kita semua juga dulu begitu kita semua perjalanannya sekolah punya pacar nanti kawin dan sebagainya dan sebagainya punya anak dan sebagainya nah begitu belakangan ini gue sama pacar-pacar anak gue udah santai udah santai bahkan kalau dia pulang tengah malam pun kayak abis ngapain pun pasal sama pacarnya sih gak apa-pelah gitu iya paling kalau tiba-tiba ada dari Oyo mana nih kayak aduh itu kan orang tua kan harus mikir-mikir gitu bang kepikiran tuh pasti kepikiran sih kalau pulang malam belum pulang gitu masih mereka pada nongkrong dimana gitu gue gak tau itu kepikiran tetep kepikiran ya gue percaya sama anak-anak gue sih pernah cerita gak ya bilang pak panggilnya apa lu di rumah bab 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 sudah ciuman ada gak cerita-cerita gitu dulu pernah tuh anak pertama gue gue tanya tiap hari gue tanya eh udah ciuman belum apaan sih bab gue seneng tuh kalau dijawab gitu tuh udah ciuman belum norak seneng tuh suatu hari gue tanya eh udah ciuman belum emang kalau udah kenapa aduh sakit akhirnya udah itu itu udah dan itu sakit banget gue gak siap abis itu gue gak akan nanya-nanya hal yang seperti itu lagi ke anak gue yang anak-anak anak 2, 3, 4 udah biarin aja kayak udah udah penting anak pertama dong sakit hati beneran soalnya gue belum kan gue belum jadi bapak ya gue juga belum kebayang gimana menghandle anak ketika pertama kali nonton bokep ketika pertama kali dia ciuman bahkan dia berhubungan badan pun gue kayak gimana sih gue sebagai orang tua menghandle-nya gue belum kebayang gue kalau yang nonton bokep ada ponakan gue ponakan lo jadi orang tuanya ngomong gitu eh anak gue semalam nonton bokep bokep cowok-cewek apa cowok doang gue bilang cowok-cewek lah ya alhamdulillah berarti dia mau eksplor anaknya iya bener bener sebarangan gitu kalau cowok-cowok atau cewek-cewek baru lo pusing iya baru bingung menghadapinya ya tapi kalau udah cowok-cewek bener oh bener nih berarti tenang aman oh gitu iya soalnya apalagi anak perempuan anak perempuan tuh pasti lo lebih banyak khawatirnya ketimbang anak laki-laki kalau anak laki-laki kan kayak ya udahlah lo mau gimana pun mau caur gimana ya lo laki-laki lo bertanggung jawab aja yang penting kan kalau anak perempuan agak rempong agak rempong ya beneran iya belum kalau anak perempuannya bertanggung jawab oke kalau cowoknya yang gak bertanggung jawab pacarnya kan itu makanya kan kita pilih cowoknya yang mana juga jadi kan dikenalin terus kita cari tau dulu keluarganya gimana gitu dan hubungan anaknya sama orang tuanya gimana oh lo ngulik segitunya bang iya dong harus tau dong kayak film bad boy lo iya kan si siapa yang temannya will speed tuh si siapa aduh kok gue jadi lupa iya iya si temen lainnya kan gitu liat-liat bos senjata lo mau ajak anak cewek gue pergi lo jangan macam-macam lo pulang jam 10 nih tapi kalau lo gak gitu ya lo yang strik kayak jam 10 harus pulang enggak ya si ibunya sih yang kayak gitu sih kalau gue nya lebih santai lebih santai ya ibunya yang pokoknya jam segini harus pulang jangan ini gue sih ya pokoknya pulang ya hati-hati gue selalu bilang gitu gitu aja ya dan si pacar apa pacarnya anak lo ini pernah gak kayak anjing bokapnya Tora Sudiru sama Mika aduh kalau gitu gue malah tenang tuh kalau kayak gitu malah tenang kalau ini kan waduh bapaknya Tora Sudiru lagi pelawak nih lucu pasti itu yang gak enak kan wah gak usah takut-takut lah sama dia lah gitu nah anak kedua umur berapa nih sekarang anak kedua umur 20-an kali ya 20-an ya bisa terlupa umur 20-an yang dari semua anak lo ini yang udah bandel yang paling bandel mana nih bang umur berapa nih yang paling sulit diatur gak ada sih semua anak lo bisa diatur masih itu ya dan umur 20 yang anak kedua udah punya pacar juga udah kenal juga anak lo udah 3 yang punya pacar wah anjing sama anak ketiga ya dan lu semua dikenalin ke lu ya kenal berarti syaratnya itu ya kemarin hiburan sama-sama ke Bali oh ikut itu yang ke Bali itu lu oh iya enak ya ternyata orang tua ini ya maksudnya kayaknya itu ini lu ini nih gue ambil nih kalau nanti gue jadi orang tua nih kenalin dulu pacarnya siapa gini-gini gue akan setiap hari nanya udah cuman itu lu rasain deh beneran kalau lu cewek begitu dia jawab gitu rasanya beda banget beneran aduh ngapain gue tanya sih itu iya iya udah gak usah aja udah diem aja lah cukup tawa aja deh pulang malem ah udahlah biarin aja lama di mobil aduh kok ngapain nih lama banget nih dalam mobil nih gitu udah ikhlas aja deh ya enggak kalau kelamaan dalam mobil lu tegur lu ketok suruh ketok suruh masuk aja gitu oh caranya mengantisipasinya gitu ya iya 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 boleh nih gue kayaknya bagus nih insight yang bagus nih cuma berarti prinsip lu untuk ngajarin anak yang paling paling ini apa namanya anak apa ya metode lah metode lah bahasanya yang untuk ngajarin anak yang bisa lu share ke gue dan penonton apa nih Bang Tor kalau lu buat ngajarin anak lu gitu ngajarin apa nih iya kan maksudnya prinsip hidup untuk lu ngedidik anak itu kayak gimana metodenya dan prinsipnya pertama lu harus tauin dulu anak lu sukanya apa iya sukanya apa gitu atau gimana gue ada anak gue yang tiba-tiba pulang kemabokan iya bang iya terus emaknya suruh gue marahin marahin tuh anaknya tuh semalam pulang kemabokan terus gue panggil eh kamu kalau minum udah dari satu abisnya juga satu ini jadi lu mulai pake vodka endingnya harus pake vodka jangan lu ganti-ganti minuman tumbang lu yang ada malah gue ajarin karena gue mempelajari itu bertahun-tahun gue ajarin dalam waktu berapa hitungan detik abis itu dia selalu menjaga sampe sekarang gak pernah kemabokan hebat ya karena lu ngasih taunya vodka-vodka aja jangan lu tequila gini-gini jangan dicampur-campur pake tequila atau pake yang lainnya tumbang pasti kalo gitu oh gitu ya gitu terus emaknya nambahin kalo cewek gak usah mabok pura-pura mabok aja cowok udah seneng ngajarinnya gitu iya ancik ini orang tuh keren banget lu pada yang berdua ya Allah gitu ya daripada kita larang-larang ntar di belakang kita kita gak tau kan lebih sakit hati lu pernah marah banget gak sama anak lu yang marah-parah gitu gak pernah emaknya yang marah sih kalo gue gak pernah marah oh gak pernah sama sekali ya pokoknya gue mau tau anak gue ngeliat gue asik aja jadi gue gak pernah marah sama sekali kalo tau gue marah gue marah ke emaknya oh jadi biar nanti mbak Mika yang mewakili iya karena dia kan lebih apa ya ada istilah girls talk gitu kan cewek sama cewek ngobrol tuh kayaknya lebih masuk dibanding gue yang ini ntar mereka sakit hati oh jadi kalo prinsip dan metode lu dalam mendidik anak adalah daripada dilarang-larang lakuin aja terus tapi diarahin aja yang bener iya fotka-fotka aja jangan dicampur terkemabukan aduh metodenya begitu bang Tora tapi pokoknya bang Tora sehat-sehat terus ya bang thank you sehat-sehat thank you udah mau dateng kesini untuk di interview yang tidak penting ini bang Tora iya terima kasih udah bantu-bantu youtube ini thank you juga Kemal udah lama banget gak ketemu Kemal akhirnya ketemu juga iya alhamdulillah bang Tora gue tuh pengen ikut naik sepeda waktu itu kayak lu jegel sama jegel tuh kalau lu gak ngomong yang bintang tapi jauh lu pada di sana di BSD Bitaro kan ketawa-nya di tengah iya iya menurut gue naik mobil bawa sepedanya gue bawa ya iya iya gue setiap kali jegel wah enak banget Boris yang naik sepeda sama lu gue bilang pengen gue akan ketawa-ketawanya daripada sepedanya iya gue berasa sih makanya gue nunggu itu aja karena stress sama hidup ini mending ketawa-ketawa terus tapi pokoknya bang Tora sehat-sehat terus bang ya sehat-sehat buat proyek-proyek kedepannya juga sehat-sehat dan buat yang nonton mohon maaf atas kesalahan yang gue dan bang Tora adakan di episode kali ini ya pasti ada salah lah manusia itu pasti tempatnya salah kalau ada salah langsung benerin aja di kolom komentar supaya gue dan bang Tora mungkin dapat pemahaman baru dari netizen karena netizen itu lebih tahu dari kita bang oh gitu lebih pintar dari kita iya 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 jadi langsung aja dibenerin kalau gue ada kurang-kurang apa bang Tora ada kurang-kurang apa langsung dibenerin jangan dihujat teman-teman ya jadi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini bang Tora sehat-sehat thank you dan sampai ketemu di episode selanjutnya selamat menikmati